Nah, kalian teman-teman bisa lihat nih Ini saya baru dapet kandang nih teman-teman ya Ini kita beli second Kita dapetnya second ya Jadi kandangnya ini masih kondisi kotor Ini kita bersihin dulu teman-teman Nah, rencananya burung yang kemarin Ini mau saya pindah ke dalam sini nih Tapi ya ini kandangnya nggak begitu besar Ini kandang nomor dua nih teman-teman Jadi ini saya bersihkan dulu Sekalian mau ngelihat Apa namanya Mungkin ada jeruji-jeruji yang patah Namanya kita kalau beli second Atau dapet kandang second ya Jadi yang harus kita perhatikan adalah Juri apa Jeruji-jerujinya ini Nah, jangan sampai ada yang patah teman-teman Kalau ada yang patah Kan ya Takutnya nanti burung kacar kita Atau burung kesan kita malah lepas teman-teman Nah, oke yuk kita bersihin dulu ini Sambil kita lihat-lihat Apa namanya Mungkin ada jeruji yang patah Nanti kita perbaiki teman-teman Kita bersihkan dulu Dari jamur-jamur Nah, kandang ini lumayan unik teman-teman Kalau kemarin itu kan Pengunci kandang yang ini besi ya Apa namanya itu? Kabel Tapi sayangnya kabelnya udah saya buang teman-teman Kandang nggak enak banget Lihatnya ya Udah itu ribet Nah, ini lebih aneh Lebih unik lagi nih Ya, ini kandang ini Lebih unik nih teman-teman Dia pakai Busi Nah Jadi dia pakai busi nih teman-teman Jadi Kalau sudah diangkat gini Terus kalau businya ke bawah Dia tutup sendiri nih Otomatis Iya, jadi dia pintu otomatis nih Jadi menggunakan busi motor Ini kita bersihkan dulu Oke Sebenarnya lebih enak pakai Kain Tapi ya Sudahlah Adanya tisu Jadi pakai tisu aja Nah, ini ada yang patah-patah nih Seperti ini nih Ini kamera Lihatin nih Nah, jadi ada yang patah-patah Seperti ini Tapi kalau ini Nggak terlalu berbahaya teman-teman Karena dia nggak patah banget Nah, kalau yang ini Ini patah betulan nih Nah Ini emang masih kuat sih sebenarnya Karena dipegang juga Nggak apa-apa nih teman-teman Tapi Nanti kita akan coba kasih Apa namanya Pipet Atau apa namanya Itu kalau untuk aqua glass itu ya Nah Jadi Nanti kita tambahin pipet aja Dalamnya ini Selangnya itu ya Selang Untuk sedotannya itu Minimal buat jaga-jaga teman-teman Jadi jangan sampai Nanti Waktu pas kita masukin burung Dia patah Ya kan Jadi akhirnya burungnya terbang Jadi kita Harus kita cari dulu nih Nah, biasanya di bagian-bagian sini Ada yang patah Ya Nah, ini nggak ada teman-teman Terus bagian sini juga Aman Tidak ada masalah Ada yang patah-patah juga Oke Nah, ini nggak ada yang patah Nah Ini Aman juga nih Nggak ada yang patah Ini 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 juga tidak ada yang patah Teman-teman Oke Ini Ini juga nggak ada yang patah Ini Seperti ada yang goyang tadi Oke Ini nggak ada yang patah Aman Jadi cuma yang bagian ini aja nih Yang sedikit agak bengko ya Tuh Cuma itu Sedikit agak bengko Nanti kita perbaiki Sedikit dikasih pipet Biar Dia nggak Mudah patah Karena udah Bengko kayak gini teman-teman Biasanya akan mudah patah dia Oke Nah Ini berhubung Udah dibersihkan Jadi kita nggak usah cuci lagi Cuma kita agak lap aja nih Ya Atau kita balik nanti Nah Oke Nah Kita lap aja deh ini Ini kan Karena pagi ini juga Air juga mati nih Oke Oke Ini cukup Nah Biar enak Masukinnya kita lipat Kita bulat-bulatin Tapi ininya lupa nih Ini juga mau kita Taruh di luar Kayaknya biar Pake yang merah aja ya Biar dia lebih Berwarna gitu Ya kan Kalau hitam semua kan Kayaknya kurang Gimana gitu Oke Nah mungkin ada teman-teman yang Penasaran sama burungnya Nah ini saya mau sedikit cerita Tentang burung kacer yang ini Yang kemarin kita sering upload Teman-teman Untuk perubahan burung kacer ini Udah lumayan Ya Faktornya udah ada Terus burungnya udah mulai gacor Nah gitu kondisi burungnya sekarang Ya Kalau menurut saya sih Sehat teman-teman Ya Nah ini Jadi yang Untuk penguncinya Kemarin saya copot Teman-teman Saya buang Karena gak enak ngeliatnya Jadi saya copot Nah burungnya masih agak-agak geras Seperti ini Terus emang burungnya juga Jarang saya Jarang saya pegang Teman-teman Jarang saya rawat Karena Kebetulan Banyak sekali kegiatan Jadi burungnya ya Saya cue-cuyin aja Teman-teman Nah Kita langsung coba Masukin aja ke dalam Kandang yang itu Ya kan Nanti kita mau lihat Seperti apa Karena dia terbiasa Dengan satu tangkeringan Jadi saya gak langsung Kasih dua tangkeringan Seperti Yang biasa-biasanya Teman-teman Jadi itu hanya Menggunakan satu tangkeringan saja Gitu Karena memang udah biasa Kayak gitu Nanti Kira-kira dia Apa namanya Membutuhkan dua tangkeringan Barulah nanti kita kasih Dua tangkeringan Teman-teman Ya Namanya burung masih belajar Untuk beradaptasi Jadi Gak usah terburu-buru Hihi Nah Jadi Ini yang pertama kali Kita bakal pindahin Itu pakannya dulu Teman-teman Ya Nah ini karena Wadah pakannya juga Udah buluk Ya gak Berhubung kita dapetnya Yang lumayan Masih bagus Jadi pakan yang ini Kita pindahin ke sini Teman-teman Oke Kita pindahin aja Kesini nih dia Oke Nanti biar ini Dimasukin lagi kesini Siapa tau nanti Kita dapet burung lagi Terus kita Masukin aja kesana Oke Ini kita masukin Pakan dulu Nah Oke Tinggal kita masukin aja Ini kita jamin Kita amankan dulu Kayaknya ini aman banget Teman-teman Yang bengkok tadi Gak apalah Wah ini masih debu Semua nih Oke Nah ini kita Baru kita masukkan Untuk Wadah minumnya Teman-teman Ya wadah minumnya Ini Saya Isi air dulu Oke Karena yang itu juga Memang harus diganti Oke tunggu sebentar Ini nih Oke Nah airnya udah Kita ambil Udah kita ganti Sekarang kita masukin Airnya Nah ini Peletakan daripada Apa Cepuk minum Atau cepuk makan ini Seharusnya Jangan terlalu Mepet dengan Dengan Tangkringan ini ya Karena Burung ini kan Namanya Kalau burung-burung bahan Atau burung-burung yang Masih bakalan itu Dia kalau Apa namanya Buang Buang kotoran itu Sembarangan teman-teman Nah jadi banyak Kadang-kadang itu Banyak kotoran di dalam Wadah air minumnya ini Ya Maka Agak sedikit jauhkan aja Itu akan lebih Apa namanya Akan lebih baik ya Jadi dia gak mudah Apa namanya Gak mudah terkena kotorannya Gitu Itulah Kenapa banyak sekali Teman-teman itu Yang melihat Ada kotoran Di dalam Apa Dalam cepuk minumannya Ya itu penyebabnya Karena memang dia terlalu Mepet dengan cepuk Ya Terlalu mepet dengan cepuk Akhirnya Waktu dia buang kotoran Dia Apa namanya itu Kotorannya masuk ke dalam Cepuknya itu Jadi seperti itu Teman-teman Ya sabar dong Ini udah gak sabar lagi Ini dia nunggu pindah Oke kita akan coba Pindahin teman-teman Nah Oke Nah jadi Cara pindahinnya itu Seperti ini Nah untuk Kandang yang kosong ini Kita duluin bukanya Barulah kita buka Kandang yang ada burungnya Nah ini sedikit hati-hati Untuk pemula Karena takutnya Burung kacar kalian itu Bisa lepas Jadi seperti ini Kita naikkan sedikit Biar dia lurus Jadi seperti itu Teman-teman Nah Sekarang dia sudah Dapet Kandang yang Sedikit agak besar Wah ganteng sekali dia ya Kalau udah masuk ke kandang Kandang agak besar Hehehe Hai Loh Tentu 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 Terim Tentu Tentu Oke teman-teman Jadi burung kacir yang ini Nanti kita akan taruh disana Kita akan coba Kasih penjemuran Oke Nah jemur dulu Nah jadi kita letakkan disini teman-teman Oke mantap terima kasih Terima kasih Terima kasih